Halo Assalamualaikum semua Kembali lagi di Egemini Channel Di kesempatan kali ini Saya akan bagi resep yang super mudah Banget ya teman-teman Saya ini akan bagi resep Cara membuat kangkung yang nikmat Dan pastinya ini juga sangat simpel Banget jadi langsung saja Ikuti videonya sampai selesai Nah ini aku sudah siapkan Satu ikat kangkung dan ini sudah Aku potong dan juga aku cuci bersih Kemudian satu buah tomat Tiga siung bawang merah Dua siung bawang putih Satu cabai merah besar Dan ini sudah aku potong kecil-kecil Kemudian sembilan cabai rawit Atau cabainya itu Sesuai selera kalian saja ya Dan bumbu pelengkapnya ini ada Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh gula pasir Dan setengah sendok teh menyedap rasa Pertama kita iris tipis-tipis dulu ya Bawang merahnya Kemudian bawang putihnya Ini juga aku potong kecil-kecil Kita potong semuanya Dan juga cabai rawitnya Ini aku iris tipis-tipis juga Dan yang terakhir Satu buah tomat Ini aku potong kecil-kecil ya Setelah itu Kita nyalakan kompor Dan kita tuang sedikit minyak goreng Setelah minyaknya panas Langsung saja kita tumis Potongan bawang merah dan bawang putih Kita tumis sampai setengah matang Dan jangan lupa kita aduk ya Biar tidak gosong Setelah itu Kita masukkan potongan kangkong Yang sudah kita cuci bersih Kita masukkan semuanya ya Teman-teman Kemudian kita aduk sebentar Dan kita tambahkan potongan cabai rawit Cabai merah besar Dan satu buah tomat Kita masukkan semuanya ya Setelah kita masukkan semua Kita aduk sampai merata Jangan lupa tambahkan bumbu pelengkapnya Kita tambahkan garam Gula pasir Dan penyedap rasa Kita aduk lagi Biar bumbunya itu tercampur dengan rata Jangan lupa juga tambahkan sedikit air Kita aduk lagi Sampai airnya mendidih Kita tunggu sampai matang ya Tumis kangkungnya Kalau sudah mendidih Dan bumbunya meresap Langsung saja kita matikan kompor Dan kangkung siap disajikan Kalau tumis kangkungnya sudah matang Langsung saja kita pindahkan Tumisnya ke piring dulu ya Nah tumis kangkung ala-ala aku Sudah jadi deh Oh ya ini sangat enak banget ya Teman-teman Jadi kalian harus wajib coba Dan tidak lupa dong Resep lengkap sudah aku tulis di deskripsi Cara masak punnya Juga sangat simpel banget ya Ini juga cocok banget Buat sarapan atau makan malam Tidak sampai 5 menit lho Ini sudah jadi tumis kangkung Seenak ini Pokoknya kalian harus wajib coba ya Dan jangan lupa juga Like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa